Intro Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus dibahas pemerintah dan DPR melalui badan legislasi. Pengesahan rancangan Undang-Undang ini diakini akan mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja, serta menjadi solusi pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi COVID-19. Anggota badan legislasi firman Subagio memaparkan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menata iklim investasi dan menghilangkan proses perizinan pendirian usaha yang berbelit-belit. Mengantisipasi terhadap masalah ekonomi nasional, pergerakan ekonomi yang mengalami pelambatan akibat COVID-19 ini, maka kita menyiapkan instrumen-instrumen aturan hukum yang bisa dijadikan ladasan aturan untuk bagaimana menyederhanakan perizinan-perizinan, menyederhanakan regulasi sehingga iklim investasi dan iklim usaha ini bisa lebih kondusif. Anggota Balik DPR RI Henrawan Supratikno berpendapat, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi global virus corona atau COVID-19. Kemudahan berusaha ini atau sering disebut the ease of doing business ini menentukan bagaimana laju kesempatan kerja bisa diciptakan. The ease of doing business, kemudahan berbisnis ini akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya dalam Omnibus Law ini banyak hal yang akan disederhanakan, banyak hal yang akan dilakukan upaya-upaya untuk penyederhanaan semua dengan harapan para investor itu. Fajar Ilhamid dan Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan.